Halo, ketemu lagi dengan KDSU BVC Kali ini kami akan menjelaskan pintu folding Pintu folding itu saya ingin menjelaskan semuanya Hardware-nya, hardware-nya yang dipakai apa saja Yang paling pasti ini adalah roda Roda kita pakai, nah roda ini yang dipakai Kita pakai merek Euro Queen, semua hardware folding kita pakai merek Euro Queen Roda ini bahannya bahan stainless steel Ini ada guider, guider-nya untuk di bawah Roda ini kita pasang di mana? Di sini Ini rail atas ya, ini rail atas kita modulnya seperti ini Pasang di sini Nah, seperti ini Ini roda atasnya Nah, rail-nya ini ada groove-nya nih Groove ini Nah, groove-nya itu masuk ke groove roda Jadi, rodanya ini nggak akan keluar track Jadi, nggak akan goyang-goyang Dia aman Lalu, guider-nya dipasang di mana? Ini, ini adalah rail bawah Rail bawah seperti ini modelnya Jadi, rail bagian bawah Ini fungsinya buat apa? Kita pasang di sini, guider Di sini ya Nah, pasang di sini ya Fungsi buat apa? Biar pintu folding-nya nggak akan seperti ini Ya, yang track-back seperti ini ya Jadi, kita pasang seperti ini Untuk penahan Nah, ini tinggal digeser-geser ke sini Nah, kita ada juga hanger Nah, ini hanger kita ada warna hitam Ada warna putih Tergantung dari klien Atau konsumen pengennya warna apa Kalau misalkan YouTube disini warna coklat atau hitam Kita pakai warna hitam Kalau motif kayu kita pakai warna hitam Kalau putih bisa pakai ini Seperti di rumah Ibuki Nanti ada videonya ya Habisnya ada videonya di rumah Ibuki Kita pakai hardware warna hitam Putih pun kita ada Nah, rodanya pada di mana? Di sini Ya, jadi gantung di sini ya Seperti ini rodanya Ya, gantung Nanti dibaut Kita ada bautnya di sini Pasang di sini Guidernya di mana? Pasang di bawahnya Ini tinggal dibalik saja Balik, ya Pasang di sini Ya, ini musti sebagai guider Nah, kita ada juga engsel Engsel pinggir ya Nah, ini Ini bagian ujung-ujung Misalkan foldingnya Bukanya Tiga kanan, tiga kiri Berarti ujungnya pakai ini Untuk ujungnya Dan ini yang namanya engsel 3D Ini sama kita pakai merek European Ya, seperti ini Kita ada hitam Ada warna putih Engselnya Lalu, engsel tengah Nah, seperti ini Kebetulan kita sudah setting Untuk engsel tengahnya Seperti ini ya Bagian tengah Engsel folding Nah, seperti ini ya Nah, folding kita Standard dari kardin distribusi Kita besi selalu kotak Ini kotak Fungsinya untuk apa? Untuk skrup engsel ini Ini langsung kena besi Jadi lebih kuat Dan folding kita Dilengkapi oleh karet Nah Ya Sini karet Karetnya fungsi untuk apa nih? Nah Bisa dilihat ya Pas tutup ini rapat Sini gak ada celah Jadi ini Tidak akan bocor Foldingnya Kena air aman Gak akan bocor Lalu ada handle Nah, ini handle ini Fungsinya Ini di bagian tengah Antar daun Pasang di sini Nah, pasang di sini ya Seperti ini Fungsi buat apa sih ini? Kalau mau nutup Tinggal ditarik Tarik Lalu putar handle Untuk bagian pengunciannya ini Nah, ini posisinya Ini selalu di bawah Di bawah handle ini Seperti ini ya Seperti ini Kita ada warna hitam Ada warna putih juga Handle Handle tengah pun sama Kita ada warna hitam Ada warna putih Semuanya merek Euroville Lalu ada handle Handle pintunya Pintu yang swing Kita ada warna ini Ya, warna putih Dan warna hitam Ini kebetulan kita sudah pasang juga Handlenya disini nih Ya, tapi pakai lock case-nya Pakai single lock Seperti ini Ya Kita pakai handle ini Ini tipenya handle baru Kita launching bulan Oktober 2020 Namanya handle prime Jadi model baru ya Jadi Posisinya Untuk pegangannya semua nih Pasti pegang gini ya Ini sangat ergonomi sekali Sangat enak sekali Oke Ini saya jelaskan tentang hardware folding Sekarang Kita langsung ke videonya Untuk pintu folding Yang sudah terpasang Di rumah Ibuki Dan payaya Nah ini ada pintu folding Lima daun Dilengkapi dengan list regal Dan handle-nya pakai warna hitam Excel-nya pun pakai warna hitam semua Ya Ini modelnya Sangat baik Baik sekali ya KDS UPVC belum pernah bikin KUSEN UPVC warna putih Dengan aksesoris handle Warna hitam Dan Excel warna hitam Baru kali ini Di rumah Ibuki Kita pakai Warna seperti ini Ternyata kombinasinya Sangat baik sekali Sangat bagus sekali Nah, pintu lipat ini Dorongnya sangat ringan sekali Buka seperti ini ya Nutupnya pun gampang Enteng sekali Ringan sekali Untuknya Nah Pintu folding kita Yang ini Kita lengkapi dengan Hardware multipoint locking Yang merupakan standar Dari KDS UPVC Dan interlock flash bolt Gunanya buat apa? Nah, misalnya kita tutup seperti ini ya Bagian sini Kita nutupnya Tinggal tarik handlenya Putar handle seperti ini Dia langsung kunci Jadi tidak perlu pakai Flash bolt lagi Sebelah sini juga sama Tarik handlenya Kunci begini Langsung kunci Tidak perlu pakai flash bolt bawah Dan atas Ya, karena tinggi begini Paket flash bolt itu susah Sangat tinggi sekali ya Jadi tidak ergonomis Dan tidak fungsional sama sekali Lalu pintu yang satunya Yang swing yang terakhir Kita lengkapi dengan Sistem multipoint locking Gunci seperti standar KDS UPVC Diengkol ke atas Putar antak kuncinya Nah, ini Ini adalah rail Dari pintu folding KDS UPVC ya Nah Ini model pintunya nabok Jadi Keramik bagian dalam Dan keramik bagian luar Itu beda level Level tingginya Keramik sini Sama sini Beda levelnya 5 cm 5 cm gunanya buat apa? Jadi railnya Kita tidak perlu membobok keramik bagian luar Jadi tidak akan Bikin Keramik bagian luar ini Jadi cacat Ya Jadi modelnya sangat bagus sekali Ya Jadi railnya tinggal kita taruh Di keramik bagian luar Ya Kita scrub Dan sealant Jadi lebih kuat Lalu Ini ada jedanya nih Jedanya buat apa? Ini jedanya buat Pintunya jadi nabok Jadi untuk mencegah Air Dan debu Ya, semuanya masuk ke dalam ruangan Nah, pintu folding card SUBVC Selalu dilengkapi dengan karet Bagian bawahnya Ini fungsinya buat apa? Untuk pintu dengan desain nabok seperti ini Nah, seperti ini nabok ya Ya, untuk mencegah air, debu Segala kotoran masuk ke dalam ruangan Ya, kita akan lengkapi dengan karet seperti ini Fungsinya Pastinya lebih kedap suara Tidak bocor Tidak masuk debu Tidak masuk air ya Nah, seperti ini Nah, rail ini Yang kita pakai dari KDSUVC Itu gunanya Untuk menaruh guider Guider ini ya Guider ini adalah Untuk meng-guide daun pintu Agar tidak Goyang-goyang seperti ini Jadi pintunya lebih On the track Ya Seperti ini Nah, ini modelnya roda Tapi rodanya modelnya muter Muter slinder begini ya Ini coba saya geser ya Nikanor Marik Gila 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 tell you pe nah sistem dari KDSUB PC untuk pengunciannya kita selalu pakai multi-point locking ya multi-point locking itu apa jadi satu pintu kuncinya ada banyak ini kebetulan ada tujuh titik penguncian karena sesuai dengan settingan standar dari KDSUB PC ya Nah kunci seperti ini nih locking ring plate ini namanya kita pakai bautnya tiga atau tiga biji 123 gunanya buat apa ini bautnya tiga ya karena yang lain bikin UVC bautnya cuma satu satu ini ini sangat rawan sekali jebol dan tidak aman kita pakai tiga yang satu ini ini tidak kena besi skrupnya yang dua ini kena besi jadi ini tidak dia akan goyang sama sekali jadi pintu lebih rapat dan lebih aman ini adalah last plate yang digunakan sebagai standar dari KDSUB PC ya seperti pintu biasa nah penguncian dari KDSUB PC yang tadi bagian locking plate yang dikusen ya ini ngakutnya ke sini nih ya sini sini ya dan sini terus sampai atas kalau ini ada standarnya dari KDS nih ya nih locking apa lokesnya standar KDS cara kunci gimana nih handle dikatasin ini akan keluar ya ini keluar ini pun gerak nah seperti ini kalau sudah dikunci tidak bisa digerakkan sama sekali jadi lebih aman dan pintu pula lebih rapat lebih kedap suara seperti ini ya nah ini adalah engsel tengah antar daun folding ini adalah interlock flash bolt dari KDSUB PC nah ini cara kunci seperti apa yuk kita gerakkan di dalam ini ada handle dalamnya nih nah digerakkan ini ini semua ngunci ini flash boltnya akan ngolong sini nih bawah sama atas ya jadi langsung ngunci tidak perlu pakai flash bolt yang manual lagi ya Nah ini ada juga namanya hanger hair buat apa ini buat guider bagian bawah yang kerel ya ini nih ini selnya jadi tidak akan lari antar daun jadi lebih lebih kaku ya tidak akan mekar seperti ini oke ini adalah rel nah ini rodanya nih ini hanger ini rodanya ini rel ya nah roda ini kita pakai bahan stainless steel jadi dorongnya enteng sekali dan tidak berisik dorongnya seperti ini ya rodanya di sini nah pintu folding dari KDSUB PC bila itu tutup itu beda sekali dengan pintu-pintu aluminium pintu aluminium biasa atasnya pasti ada rongga kalau ini tidak tidak ada rongga sama sekali nah seperti ini ya ini bagian karet ini ini akan nabok ke bagian kusen sini nah seperti ini ini tidak akan ada celah sama sekali ini pun kena karet juga jadi nggak ada celah sama sekali ya di bagian tengah daun pun sama semua mentok ke karet kusen jadi semua rapat itu gunanya buat apa serangga tidak masuk terus lebih kedap suara debu tidak masuk sama sekali nah ini rapat nih nggak ada celah sama sekali ya bisa dilihat ya hmm 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 hmm